selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2 bagian yang C untuk bagian A dan B ini sudah kita bahas di video sebelumnya nah dari video sebelumnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa kalau pangkat si pembilang itu lebih kecil dari pangkat si penyebut maka ini bisa langsung kita lakukan integral jadi langsung aja kita integral tapi kalau si pembilangnya itu pangkatnya lebih besar daripada pangkat si penyebut maka harus kita lakukan pembagian bersusun dulu pembagian bersusun baru setelah itu baru kita integral jadi kayak misalkan nih yang A yang A ini kan pembilangnya ini dia ini lebih kecil kan daripada si penyebut jadi ini tuh pangkat 0 pangkat 0 ini pangkat 1 karena lebih kecil maka untuk soal nomor 2A ini bisa langsung kita integral terus kasus yang B yang di video sebelumnya disini pembilangnya itu lebih besar pangkatnya daripada si penyebut disini pangkatnya 2 sedangkan ini pangkat 1 maka harus kita lakukan pembagian bersusun sama halnya untuk soal yang C yang C ini pembilangnya pangkatnya lebih besar daripada si penyebutnya disini pangkat 3 pangkat terbesar ya sedangkan si penyebutnya ini pangkat 1 maka harus kita lakukan pembagian bersusun nah cara baginya gimana? jadi ini kan X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dibagi X plus 2 jadi disini tuh X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dibagi X ditambah 2 kayak gitu nah disini itu sama aja kayak di video sebelumnya kita cari suatu angka kalau dikali X ditambah 2 itu mendekati X pangkat 3 angkanya adalah X pangkat 2 gitu kan kenapa? kalau X pangkat 2 dikali X dia hasilnya mendekati X pangkat 3 gitu ya jadi ini kita kali ke sini hasilnya adalah X pangkat 3 kemudian ini kita kali ke sini hasilnya plus 2X pangkat 2 kayak gitu nah terus disini kita melakukan operasi entah itu penjumlahan entah itu pengurangan karena kita pengen menghilangkan X pangkat 3 maka harus kita kurang jadi X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 hasilnya 0 kayak gitu kemudian disini X pangkat 2 dikurang 2X pangkat 2 hasilnya minus X pangkat 2 kita lakukan pengurangan biasa kayak gitu oke nah sekarang ini coba saya rapihkan aja ya 0 nya ini kita hapus aja supaya enak ngeliatnya terus ini kita hapus tanda panahnya ini juga kita hapus nah langkah berikutnya kita cari suatu angka disini kalau dikali X ditambah 2 mendekati minus X pangkat 2 angkanya berapa nih ini kan X ya kan disini X tapi disini X pangkat 2 berarti disini kita cari X disini kita beri dia X nilainya berarti nilai disini itu X nah karena dia disini minus berarti kita kasih minus disini jadi minus X nah sekarang kita kali kesini minus X dikali X hasilnya minus X pangkat 2 terus minus X dikali 2 hasilnya minus 2X ya gitu kemudian kita lakukan operasi disini nah operasinya apa nih penjumlahankah atau pengurangan operasinya adalah pengurangan gitu kan karena minus X pangkat 2 dikurang minus X pangkat 2 jadi kan ini ketemu sama ini jadi kan positif ya kan jadi minus X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 hasilnya 0 ya gitu nah kemudian disini kan gak ada angka ya kan gak ada angka disini jadi kita anggap disini itu 0 gitu 0 dikurang minus 2X jadi disini plus 2X karena disini minus ketemu minus jadi plus ya gitu oke nah ini coba saya hapus aja supaya lebih rapi ya teman-teman ini kita hapus nah 0 nya disini kita hapus aja ya supaya lebih enak ngeliatnya terus panah-panah ini juga kita hapus aja nih nah langkah berikutnya disini kita cari suatu nilai kalau kita kali dengan X plus 2 itu mendekati 2X nilainya berapa nih disini kan X doang ya kan tapi disini 2X berarti kita kali aja 2 disini terus karena dia plus disini kita pluskan disini gitu jadi 2 dikali X jadinya 2X jadi sehingga sama kan sehingga hasilnya sama terus 2 dikali 2 hasilnya plus 4 kayak gitu kemudian ini kita kurang 2X dikurang 2X hasilnya 0 terus 4 terus disini ya disini kan 0 ya kan disini tuh 0 ya kan jadi kita tulis disini 0 0 dikurang 4 hasilnya minus 4 gitu kan jadi 0 dikurang 4 hasilnya minus 4 gitu jadi ini si minus 4 nah disini udah selesai pembagiannya gak bisa kita teka-tik lagi ini 0 nya saya hapus aja nih nah jadi ini hasil pembagiannya ya jadi hasil pembagiannya itu ini X pangkat 2 dikurang X ditambah 2 nah jadi hasil pembagiannya itu X pangkat 2 dikurang X ditambah 2 yang atas ini tapi disini masih ada sisa sisanya minus 4 minus 4 ini ini masih kita bagi lagi nih sama X plus 2 jadi makanya disini dibagi X plus 2 kayak gitu jadi kalau teman-teman masih bingung kenapa dibagi X plus 2 gitu ini ini udah saya jelaskan di video soal 2 bagian B gitu ya silahkan teman-teman ulang lagi nah sehingga integral yang ini itu berubah integral hasil pembagian yang ini itu kan ini kan jadi kita tulis X pangkat 2 dikurang X ditambah 2 dikurang 4 dibagi X ditambah 2 nah yang ininya udah kita tulis disini terus di belakangnya ada DX kayak gitu nah terus di apa ya di sifat-sifat integral itu kita bisa mempecah dia gitu menjadi beberapa bagian jadi ini saya tulis dulu ya X pangkat 2 dikurang X ditambah 2 disini ini kita kasih integral untuk bagian yang ini di belakangnya kita kasih DX dikurang integral yang ini 4 dibagi X plus 2 DX gitu tau biar lebih mudah 4 ini saya keluarin dari integral ya kan karena dia konstanta bisa keluar dari integral jadi disini itu 1 keempatnya disini nah yang ini itu kita integralin aja ya integralin biasa nih X pangkat 2 diintegralkan pangkatnya ditambah 1 jadi pangkat 3 dibagi sama pangkat yang baru 3 dikurang yang ini karena diintegral pangkatnya ditambah 1 jadi pangkat 2 dibagi sama pangkatnya yang baru 2 ditambah 2 nah 2 ini kita integral hasilnya 2 di belakangnya kita kasih X karena dia DX disini jadi belakangnya tinggal kita kasih X terus dikurang 4 nah untuk bagian yang ini ya ini tuh kita menggunakan aturan yang ada di turunan log turunan logaritma ya alami integral di logaritma alami jadi sebenarnya kalau temen-temen masih inget ya atau temen-temen udah paham lah kalau kita ngeliat ini ini kan berupakan berupa fungsi linier ya berupa fungsi linier karena kalau linier ini bisa kita langsung aja tulis lan mutlak kita masukin fungsi liniernya X ditambah 2 gitu terus di akhir integral itu kita kasih C kayak gitu jadi ini jawaban untuk soal yang C kan